Halo Bapak-Ibu saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Senang bisa berjumpa lagi dalam saluran kita korban pendeta Sebentar kita akan mendengarkan korban yang disampaikan oleh pendeta Dr. Andi Padriani Piyodikusumo Tapi sebelum itu marilah kita datang kepada Tuhan Mari kita masuk ke dalam hajaran Tuhan Meminta pengurapan daripada roh kudus Mari kita bawa korban syukur kita kehadapan Tuhan Yesus Mari kita akan lebih cucian Saat kemasuk ke hadirat Saat kemasuk ke hadiratku Ku tersyukur dan sembahku Ku bersembahkan korban syukurku Yang terbaik bagimu Ku bawa korban syukurku Ketempat kudusmu Tuhan Ketempat kudusmu 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 Tuhan hatiku limpa dengan syukur sebab Tuhan baik Selamanya ku bawa hormat syukur Ketempat kudusmu Tuhan hatiku limpa dengan syukur sebab Tuhan baik Selamanya ku bawa hormat syukur Selamanya ku bawa hormat syukur Ketempat kudusmu Tuhan hatiku limpa dengan syukur sebab Tuhan baik Sekali lagi sebab Tuhan baik sebab Tuhan baik sebab Tuhan baik sebab engkau baik terima kasih Bapak terima kasih roh kudus terima kasih Yesus engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami Bapak kasihmu luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami Yesus engkau sungguh baik Yesus terima kasih Bapak terima kasih atas segala kasih setiamu Tuhan terima kasih roh kudus terima kasih Yesus terima kasih kamu ucapkan syukur bagimu Bapak kami bawa hormat syukur kami ke kekiratmu Tuhan terima kasih Yesus terima kasih Bapak dan Tuhan kami ingin mendengar firmanmu Bapak kami ingin mendengar perkataanmu Tuhan murapi kami Tuhan berkati kami Bapak biarlah kemurapanmu Tuhan dan hikmatmu turun Tuhan atas kami Bapak sehingga kamu bisa mengerti akan firmanmu Yesus terlebih Tuhan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak terima kasih Tuhan terima kasih roh kudus terlebih Tuhan murapi Tuhan berkati Tuhan pendeta kami Tuhan pendeta dokter Amin Tuhan yang aku beritahu kami Bapak murapi iya Tuhan biarlah kudusmu Tuhan yang mengadil dalam kehidupannya Yesus sehingga engkau bekerja Tuhan atas kehidupannya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus makasih Bapak makasih roh kudus terima kasih Tuhan ini doa kami kami serahkan kehidupan kami dalam tangan penasaran di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin salam saudara-saudara luar biasa pada pagi hari yang indah ini Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan kesehatan yang prima saya yakin dan percaya semuanya kita semuanya dalam keadaan sehat amin Bapak Ibu ya pikiran hati tubuh kita tentu dalam keadaan segar bugar amin dan pagi hari ini saya yakin roh dan jiwa kita semakin menyala-nyalah karena kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan amin Bapak Ibu mari langsung saja kita berdoa tersatukan hati kita terlebih dahulu kembali kami mengucap syukur ya Tuhan tak henti-hentinya karena Engkau Allah yang baik Engkau Allah yang luar biasa Allah yang terus membawa kami ya Tuhan masuk dalam satu kemuliaan demi kemuliaan yang lainnya masuk dalam satu kemenangan demi kemenangan yang lainnya bila pagi hari ini kami juga beroleh kemenangan yang lebih lagi karena Tuhan mengasihi kami Tuhan mengembalakan kami Tuhan menuntun kami melalui firmanmu yang luar biasa itu urapi setiap kami urapi hambamu yang akan menyampaikan si hatimu di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur haleluya amin amin Bapak Ibu haleluya luar biasa ya di pagi hari ini memang kalau pagi ini kelihatannya saya melihat masih banyak yang repot karena dibandingkan sama yang malam lebih banyak yang malam pesertanya tapi gak apa-apa Bapak Ibu karena memang pagi itu ya kita disibukan dengan berbagai kesibukan persiapan untuk kerja persiapan untuk yang lain-lain Bapak Ibu namun demikian video ini juga masih bisa ditonton setelah di jam-jam tenang nantinya di jam-jam tidak sibuk Bapak Ibu supaya kita di kuatkan oleh firman Tuhan Bapak Ibu amin Bapak Ibu untuk kali ini Bapak Ibu saya ingin membawa kita semuanya untuk belajar sesuatu dari seorang nabi yang luar biasa pada jamannya yang bernama Habakuk Bapak Ibu jadi apa yang kita alami hari-hari ini Bapak Ibu keadaannya tidak jauh beda seperti yang dialami oleh seorang nabi yang bernama Habakuk Bapak Ibu dia adalah seorang hamba Tuhan yang melayani dengan tulus ya dengan betul-betul ya karena mengasihi Tuhan Bapak Ibu dia tidak berharap sesuatu ya seperti finansial Bapak Ibu karena dia memang tulus ingin melayani Tuhan untuk umatnya bangsa Yehuda bangsa Israel pada waktu itu Bapak Ibu namun demikian Bapak Ibu dari kajian akademi Bapak Ibu Habakuk ini juga diberikan gelar atau julukan nabi yang bingung Bapak Ibu seorang nabi yang bingung ya kenapa dia bingung Bapak Ibu karena ya dia merasa heran kemana Tuhan ketika bangsa Yehuda Bapak Ibu Israel maksud saya pada waktu itu diserang diserbu oleh musuhnya yaitu bangsa kastim Bapak Ibu ya mereka sebagai penjajah menyerbu Israel mereka melakukan hal-hal yang kurang aja sebenarnya Bapak Ibu ya dan membuat bangsa Israel ya begitu sangat susah lalu Habakuk bertanya-tanya dimanakah engkau Tuhan dimanakah engkau Tuhan ya sehingga Habakuk menjadi bingung Bapak Ibu ya oleh kenanya dia dijuluki sebagai nabi yang bingung Bapak Ibu tapi yakinlah Bapak Ibu ya Tuhan tidak akan membiarkan bangsa kastim itu juga untuk terus melakukan kejahatan-kejahatan terhadap bangsa umat pilihannya Bapak Ibu demikian juga Tuhan juga tidak akan membiarkan umat pilihannya juga melakukan kejahatan-kejahatan dihadapan Tuhan Bapak Ibu seorang kasih dalam nama Tuhan Yesus apa yang dialami oleh Yehuda pada waktu itu dimana Habakuk melayani sebagai seorang nabi yang luar biasa dengan tulus melayani Tuhan Bapak Ibu ini adalah bentuk hukuman dari Tuhan Bapak Ibu terhadap bangsa Israel Yehuda pada waktu itu Bapak Ibu karena kita tahu ya bangsa Israel ini kan kehidupan kerohanianya Bapak Ibu meskipun mereka langsung secara teokrasi itu dipimpin oleh Tuhan oleh Allah Bapak Ibu tapi mereka juga masih sering ya menyeleweng maksud saya ya imannya itu selalu jatuh bangun ya mereka kadangkala terkesan dengan Tuhan yang disembah oleh oleh masyarakat oleh bangsa yang ada di seputar mereka dan ini yang mendukakan hati Tuhan sehingga Tuhan menggunakan kalau kita pelajari sejarah perjanjian lama bagaimana Tuhan menghukum bangsa Yehuda bangsa Israel Bapak Ibu maka Tuhan biasanya menggunakan musuhnya untuk menghajar bangsa Israel ini berupa hukuman Bapak Ibu ya nah sehingga Bapak Ibu pagi hari ini kita akan belajar Bapak Ibu ini adalah Abakuk pasal 3 ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke sampai ke-19 ya ini merupakan jawaban dari doa Nabi Habakuk yang bingung melihat Tuhan ketika bangsanya diserbu dihajar dirampas Tuhan ada di mana dan ini merupakan jawabannya Bapak Ibu ya kita mulai dulu dari Habakuk pasal 3 ayatnya yang ke-15 disana dikatakan demikian dengan kudamu engkau menginjak laut timbunan air yang membuih Bapak Ibu nah Tuhan menjawab doa Abakuk Bapak Ibu sehingga Tuhan memberikan penglihatan pewahyuan terhadap Abakuk Bapak Ibu sehingga ya di ayat 16 itu Abakuk berkata ketika aku mendengarnya ini tentu suara kuda Bapak Ibu gemeterlah hatiku ya maksudnya suara kuda yang ditunggangi oleh oleh Tuhan yang di ayat yang 15 tadi itu Bapak Ibu hanya dengan ayat 15 tadi itu ya ketika aku mendengarnya gemeterlah hatiku mendengar bunyinya menggigilah bibirku tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal dan aku gemeter di tempat aku berdiri namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangkan bangsa yang bergrombol menyerang kami Bapak Ibu ya Tuhan memberikan penglihatan terhadap hambanya Nabi Habakuk Bapak Ibu ya tentang kesusahan ya pergumulan ya kalau kita istilah Kristennya itu Bapak Ibu pergumulan tapi sebenarnya kesusahan Bapak Ibu jadi dinyatakan terhadap Nabinya dan inilah Bapak Ibu kalau kita seorang hamba Tuhan yang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Bapak Ibu maka Tuhan akan memberikan Bapak Ibu apa-apa ya hal-hal apa yang akan terjadi Bapak Ibu nah sehingga kita mendapatkan Bapak Ibu sebenarnya kita lebih beruntung Bapak Ibu ya dibandingkan di dalam perjanjian lama karena dalam perjanjian lama kita tahu bahwa saya untuk masuk ke ruang Maha Kudus itu kita harus melalui para imam-imam yang bertugas di baik Allah itu namun kita yang tinggal dalam perjanjian baru Bapak Ibu maka kita bisa langsung berhadapan dengan Yesus Bapak Ibu dengan Tuhan kita nah sehingga kalau kita membangun hubungan yang intim Bapak Ibu maka kita juga akan seperti Habakkuk Bapak Ibu ya hal-hal apa yang akan terjadi itu akan dinyatakan baik melalui penglihatan melalui mimpi dan melalui hal-hal yang lainnya Bapak Ibu Tuhan bisa pakai apa saja untuk menyampaikan pesannya Amin Bapak Ibu ya jadi inilah yang dirasakan oleh Habakkuk Bapak Ibu disitu ya di ayat 16 tadi itu dikatakan ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku mendengar bunyinya menggigilah bibirku tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal dan aku gemetar di tempat aku berdiri namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang berkerompolan menyerang kami Bapak Ibu ada pelajaran yang disampaikan oleh Habakkuk buat kita yang tinggal di abad ke-21 Bapak Ibu saat kita menghadapi eh kesusahan saat kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan ya saya pikir keadaannya mungkin saat ini lebih parah pada zaman Habakkuk pada waktu itu Bapak Ibu karena kalau kita lihat keluar apa yang terjadi Bapak Ibu ya pandemi COVID-19 masih terus terus berlangsung hari lepas hari bulan lepas bulan jumlah atau korban yang terkena itu semakin banyak jumlahnya dan ini sebenarnya tidak bisa dianggap sepilih Bapak Ibu ya karena negara-negara semaju Amerika semaju Italia semaju Spanyol Bapak Ibu ya mereka juga pontang-panding kewalahan menghadapi pandemi COVID-19 ini mengapa Bapak Ibu ya karena memang tidak ada paksinya Bapak Ibu ya sehingga ketika seseorang kena wabah ini Bapak Ibu maka ya di ya saya gak akan bilang dipastikan tapi kebanyakan mereka meninggal Bapak Ibu mereka tewas kenapa Bapak Ibu karena di negara tersebut juga tidak cukup punya pantilator Bapak Ibu yaitu alat bantu pernapasan nah itu nah bagaimana dengan kita di Indonesia ini Bapak Ibu jadi apa yang dihadapi oleh dunia hari-hari ini itu masalahnya masalah global Bapak Ibu nah kalau pada zaman Habakuk pada waktu itu Tuhan menggunakan musuh bangsa Israel yaitu bangsa Kastim menyerbu Israel sebagai hukuman terhadap bangsa umat pilihannya Bapak Ibu nah untuk kita pada saat ini Bapak Ibu ya musuh kita bukan lagi manusia ya bukan lagi bangsa Kastim bangsa Amori bangsa Hed dan lain sebagainya sebagaimana dijelaskan di dalam perjanjian lama tapi musuh kita ya dimana kita hidup di dalam perjanjian baru ini musuh kita jelas disitu sebagaimana dicatat di dalam episode 6 ayat 12 disana dikatakan karena perjuangan kami bukanlah perjuangan melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa melawan pengulu-pengulu dan roh-roh yang ada di udara jadi itu musuh kita hari-hari ini Bapak Ibu ya dari perspektif Alkitabia saya melihatnya Bapak Ibu ini COVID-19 ini meskipun di luar sana ya orang mengatakan konspirasi ya ditinjau dari berbagai aspek disiplin ilmu ya itu boleh-boleh saja ya Bapak Ibu tapi kita sebagai orang percaya apa yang terjadi hari-hari ini ini bukanlah terjadi secara kebetulan saja bukan karena konspirasi ya dengan seseorang atau negara tertentu menciptakan jenis senjata biologis berupa virus atau apa ya itu boleh-boleh saja Bapak Ibu tapi pagi hari ini kita akan melihatnya keadaan yang kita halami hari-hari ini yang membuat segala sendi-sendi atau aspek kehidupan itu morat marit Bapak Ibu itu karena pekerjaan si jahat Bapak Ibu kalau saya melihatnya seperti itu ya karena pekerjaan si jahat pekerjaan si iblis pekerjaan setan bersama malaikat-malaikatnya ya dan itu diizinkan Tuhan jadi Tuhan juga bisa menggunakan musuh orang percaya Tuhan juga bisa menggunakan musuh orang Israel untuk menghukum untuk menghukum menghukum umatnya menghukum bangsa menghukum umat pilihannya seperti itu Bapak Ibu ya jadi ini saya menganggapnya ini sebagai hukuman kenapa? karena bejatnya perbuatan dunia terhadap Tuhan hari-hari ini Bapak Ibu ya kekurangan ajaran manusia dihadapan Tuhan ya sebagaimana sudah kita bicarakan sudah kita diskusikan kalau kita melihat bagaimana bangsa-bangsa di luar sana ya Bapak Ibu mereka melakukan pemberontakan-pemberontakan ya dengan menolak ajaran ajaran Tuhan ya doa-doa di sekolah-sekolah di dilarang itu di negara-negara barat seperti itu Bapak Ibu jadi tidak diizinkan kita masih beruntung di Indonesia meskipun mayoritas di Indonesia ini adalah kedar dan nebayon Bapak Ibu ya tapi kita masih boleh berdoa di sekolah berdoa di kantor tapi kalau di negara-negara lain tidak boleh Bapak Ibu ya apalagi ketika mahkamah agung Amerika itu juga ya mengabulkan tuntutan gugatan daripada golongan LGBT Bapak Ibu ya mereka menuntut supaya laki-laki dengan laki-laki yang boleh menikah perempuan dengan perempuan boleh menikah Bapak Ibu nah ini kan ya kekejian di di mata Tuhan dan saya menganggapnya ini juga sebagai hukuman ya yang kita terima hari-hari ini nah tentu pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa lolos dari masa-masa yang sangat sulit ini kenapa sulit Bapak Ibu ya karena Bapak Ibu ya banyak orang udah mulai mengalami kesusahan hari-hari ini Bapak Ibu ya untuk di kampus saja Bapak Ibu ya mahasiswa-mahasiswa kami itu juga banyak mengalami kesusahan karena belajar harus melalui online ya harus melalui jum Bapak Ibu nah sementara di banyak wilayah-wilayah di daerah-daerah tidak memiliki akses internet dan kalaupun ada mereka harus naik ke gunung karena jaringan lemot lelek Bapak Ibu ya dan itu nggak murah itu mahal Bapak Ibu nah sehingga semakin susah keadaan mahasiswa dan semakin susah juga karena orang tuanya juga kehilangan sumber mata pencarian karena di PHK atau kalaupun kerja penghasilannya dipotong sampai 50% 60% karena pilihanannya 2 ya dirumahkan atau dipotong gajinya nah ini suasana yang sangat sulit hari-hari ini nah begitu juga dengan anak-anak kita yang baru menyelesaikan studinya Bapak Ibu bagaimana mereka mencari pekerjaan sementara ya perusahaan-perusahaan juga mengalami hal yang sangat sulit pegawai di rumahkan Bapak Ibu jadi ini memang benar-benar melumpuhkan seluruh aspek kehidupan manusia hari-hari ini bukan hanya di Indonesia tapi global universal kenapa? karena kejahatan manusia dosa manusia nah ini Bapak Ibu nah sekarang pertanyaannya seperti yang saya sampaikan tadi bagaimana supaya kita bisa luput Bapak Ibu karena Allah kita adalah Allah yang maaf kasih Allah kita adalah Allah yang memberi perlindungan Allah kita adalah Allah yang mencekupi Bapak Ibu nah oleh karenanya pagi hari ini kita akan belajar dari seorang Nabi meskipun dia merasa kebingungan Bapak Ibu karena melihat situasi yang begitu mencekam pada waktu itu seolah Allah tidak ada lalu perikop yang akan kita baca ini yang akan kita renungan ini adalah jawaban daripada doa seorang Nabi yang bernama Habakkuk Bapak Ibu jadi di ayat 16 tadi itu Bapak Ibu ya meskipun dia dengan gemetar disana dikatakan namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang yang bergrombolat menyerang kami yaitu bangsa kastim Bapak Ibu ya mengapa Habakkuk bisa tenang Bapak Ibu padahal di pasal-pasal sebelumnya dia begitu bingung dan sangat bingung Bapak Ibu ya seperti yang tadi saya sampaikan bingung karena Tuhan seolah-olah nggak ada di situ bingung karena melihat kebrutalan kekejaman bangsa kastim Bapak Ibu yang menyerang mereka dia bingung Bapak Ibu tapi akhirnya dia menjadi tenang kenapa dia tenang Bapak Ibu ya karena Tuhan memberikan penglihatan kepada dia Bapak Ibu sehingga apapun yang terjadi Tuhan tidak pernah diam Bapak Ibu nah ini yang penting mau bertobat Bapak Ibu nah itu aja kuncinya kepada Tuhan mau bertobat Bapak Ibu sehingga tenang kita juga hari-hari ini Bapak Ibu ya jangan langsung kita gelisah ya kita bingung mari kita tenang bagaimana kita tenang tentu hanya ada satu cara hanya ada satu jalan ketika kita masuk dalam hadirat Allah nah amin Bapak Ibu ya jadi sudah benar ini seolah-olah aku yang sedang mendengarkan ya kotba ini ya khususnya sahabat-sahabat saya yang terus setia bersama dengan saya baik di renungan malam maupun di renungan pagi apa yang kita lakukan ini sudah benar di hadapan Tuhan ya jadi masuk dalam hadirat Allah mulai kita mulai kita mendengarkan suara Tuhan suara roh kudus seperti yang saya sampaikan tadi itu kita lebih beruntung mengapa? karena kita untuk bertemu dengan Raja yang Maha Agung yaitu Tuhan itu tidak melalui imam-imam besar tapi kita bisa langsung masuk melalui doa pujian penyembahan sebagaimana kita adakan pada pagi hari ini ya dan saya juga sangat bersyukur karena Ibu Riana mengingatkan saya ya bahwasannya kemarin pagi tidak ada puji-pujian ya memang seharusnya ada puji-pujian memang pada waktu itu saya pikir karena formatnya itu adalah audio ya tapi itu tidak benar jadi saya juga sudah minta ampun sama Tuhan ya karena Tuhan pakai ambanya Ibu Riana untuk mengingatkan supaya ketika kita ingin mendengar firman Tuhan itu harus ada puji-pujian harus ada pengagungan harus ada penyembahan jadi jangan ujuk-ujuk masuk seperti itu Bapak Ibu ya jadi ada juga aturan-aturan atau kaedah-kaedahnya ya kalau kita ingin mau dengar-dengaran dengan suara Tuhan kita puji dulu Tuhan kita agungkan dulu Tuhan ini yang dilakukan oleh habaku Bapak Ibu makanya pagi hari ini kita boleh belajar Bapak Ibu ya lalu di ayat 17 disana dikatakan ya sekalipun pohon arah tidak berbunga pohon anggur tidak berbuah hasil pohon jaitun mengecewakan sekalipun ladang-ladang tidak mengasihkan bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang Bapak Ibu wah ini benar-benar keadaan yang memang benar-benar dibawah nadir Bapak Ibu dalam keadaan wah kesusahan benar-benar Bapak Ibu enggak ada bahan makanan Bapak Ibu ya sangat sulit pada waktu itu dan kelihatannya hari-hari ini juga seperti itu Bapak Ibu ya sebenarnya kalau kita boleh mau jujur Bapak Ibu ya sebenarnya negara juga sudah megap-megap sudah enggak mampu untuk membiayai Bapak Ibu sebenarnya kan kalau secara teoretis kalau kita menghadapi pandemi seperti ini maka kota itu ya yang terkena pandemi itu harus di-lockdown Bapak Ibu tapi pemerintah enggak mampu melakukan itu mengapa? ya karena ketika satu kota itu di-lockdown Bapak Ibu maka pemerintah harus bertanggung jawab untuk membiayai semua kebutuhan warga negaranya seperti itu itu aturannya Bapak Ibu itu dari aspek hukumnya itu seperti itu gitu ya tapi kita lihat sekarang ya mulai new era Bapak Ibu apa yang terjadi? kita mulai hidup berkompromi ya kita mulai hidup berdamai dengan COVID-19 ya itu tanda-tanda Bapak Ibu ya jadi maka yang tadi saya katakan Bapak Ibu ya marilah kita mendekat ya marilah kita ada dalam hadirat Allah Bapak Ibu sehingga Tuhan akan memberikan petunjuk bimbingan tuntunan kepada kita bagaimana supaya kita bisa lalui ya masa-masa sulit khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu dan jangan sampai keluarga kita terkena Bapak Ibu sebab kalau sudah terkena apalagi kita tinggal di wilayah-wilayah terpencil Bapak Ibu saya pikir peluang untuk hidup itu sangat sulit Bapak Ibu meskipun kehidupan itu ada di tangan Tuhan Bapak Ibu tapi sekali lagi saya katakan jangan cobain Tuhan Bapak Ibu karena kita tahu bahwasannya ya COVID-19 itu adalah ya penyakit yang mematikan Bapak Ibu jadi mari kita juga mulai waspada ya oleh karena kita masuk dengan dengeran dengan suara Tuhan supaya Tuhan juga memberikan bimbingannya tuntunannya solusinya jalan keluarnya sebagaimana diberikan kepada Habakuk dan pagi hari ini juga diberikan kepada kita umat-umat yang dikasihinya karena apapun yang terjadi Bapak Ibu Tuhan juga berkata ya perlindungan kesetiaannya Bapak Ibu kebaikan-kebaikannya hanya ditujukan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan orang-orang yang akan mengasihi Tuhan tidak semua manusia Bapak Ibu tidak Alkitab yang menjelaskan seperti itu sebagaimana Pemasmur katakan pada beberapa hari yang lalu Bapak Ibu ya jadi bener kita ini nggak ada apa-apanya ya kita bisa hidup kalau kita bisa mengandalkan Tuhan amin Bapak Ibu ya jadi jangan sombong jangan cobain Tuhan juga Bapak Ibu ya mari kita dengan rendah hati mari kita dengan menyadari keberadaan kita bahwasanya kita tidak ada apa-apanya dan kita hanya bisa hidup ya kena Tuhan seperti itu amin Bapak Ibu ya biarlah pagi hari ini kita dikuatkan kembali Bapak Ibu karena di ayat 17 itu benar-benar Bapak Ibu ya itu sesuatu ya hal yang luar biasa dampaknya Bapak Ibu dan kalau ini juga masih terus menerus ya bisa saja apa yang dialami oleh bang oleh bangsa Yehuda Israel pada waktu itu dimana ah bagus sebagai seorang Nabi itu juga bisa terjadi kepada kita Bapak Ibu sebagaimana dia katakan tadi sekalipun pohon arah tidak berbunga pohon anggur tidak berpuah hasil pohon jaitun mengecewakan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan kambing domba terhalo dari kurungan dan tidak ada lembut sapi dalam kandang namun nah ini Bapak Ibu yang kita perlu guys bawahi ya untuk membuat ya kita semakin tegar ketika kita menghadapi berbagai masalah Bapak Ibu ya di ayat 18 itu dikatakan namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan haleluya luar biasa Bapak Ibu ya jadi jangan semakin kita bingung Bapak Ibu ya ya pastilah bingung kalau kita nggak datang dalam hadirat Tuhan saya yakin dan percaya Bapak Ibu ya saya juga nggak ujuk-ujuk bisa seperti ini saya juga sudah pernah mengalami hidup di luar penggembalaan Tuhan seperti apa wah lebih banyak bingungnya Bapak Ibu lebih banyak susahnya seperti itu ya hati menjadi menjadi kering seperti itu Bapak Ibu tapi habaku mengajarkan kepada kita ya seberat apapun pergumulan itu sesusah apapun situasi keadaan hari-hari ini tapi habaku berkata namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan kalau bahasa saya Bapak Ibu mari kita sama-sama mendekat mari sama-sama kita membangun keintiman firman Tuhan supaya kuasa firman Tuhan melalui pengurapan dan dan oleh roh kudus itu kita dimampukan untuk untuk go through untuk kita lewati bersama-sama Bapak Ibu amin Bapak Ibu ya jadi mari kita selesaikan jangan cepat-cepat meninggalkan rendungan pagi ini kita selesaikan dulu saya yakin dan percaya Bapak Ibu masih bersama dengan saya amin ya nah itu ya jadi disitu dikatakan namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan beria-ria di dalam Allah yang melamatkan aku keadaan apapun yang menekan kita kehidupan kita saya tidak tahu apa persoalan yang saudara hadapi hari-hari ini ya saya punya seorang teman teman dekat saya hari-hari ini dia mengalami kesusahan ya dimana dia tengah berjuang untuk menyelesaikan studi S3 nya karena ketika menyelesaikan studi S3 itu dibutuhkan begitu banyak biaya untuk menyelesaikan bahkan ratusan juta Bapak Ibu ya tapi tiba-tiba ya suaminya meninggal Bapak Ibu tidak ada hujan tidak ada angin Bapak Ibu ya tiba-tiba meninggal Bapak Ibu ya sehingga itu membuat dia sok Bapak Ibu lalu saya katakan kepada dia saya mulai menghibur ya terimalah itu jangan sampai berlarut-larut karena di sebalik itu ada hal-hal yang akan Tuhan singkapkan juga pasti ada kebaikan-kebaikan di di tengah-tengah itu ya jadi Ibu harus kuat saya katakan ini teman saya ini seorang Ibu Bapak Ibu dan dia katakan iya saya harus kuat saya nggak mau berlarut-larut ya bagaimana supaya kuat masuk dalam hadirat Allah serahkan semua persoalan kepada Tuhan Bapak Ibu dan mari dengan dengaran untuk menerima jalan keluar jalan keluar apa yang akan Tuhan berikan kepada kita dan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masa kesusahan ini amin Bapak Ibu nah dengan demikian Bapak Ibu ya karena kita sudah mendapatkan solusinya kita sudah mendapatkan way out ya Bapak Ibu makanya kita bisa tenang seperti hakuk Bapak Ibu dan kita bisa menari-nari ya ketika kita ada di hadirat Allah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita bisa naikkan pujian kita bisa menaikkan pengagungan kepada Tuhan Bapak Ibu ya kenapa karena kita masuk dalam hadirat Allah ya jadi jangan terlalu berlama-lama ada di luar sana saya katakan Bapak Ibu karena Allah tidak ada di sana Bapak Ibu ya Allah ada bersama dengan umat-umatnya haleluya amin Bapak Ibu ya jadi luar biasa mari kita belajar dari Abaku sehingga Abaku dapat bersorak-sorak di dalam Tuhan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku katanya menyelamatkan kita yang menyelamatkan Bapak Ibu yang menyelamatkan saya yang menyelamatkan kita semua Bapak Ibu ya Bapak Ibu seolah kasih dalam nama Tuhan Yesus ya sejak saya mengalami pertobatan Bapak Ibu banyak peristiwa yang saya lalui Bapak Ibu ya dalam kehidupan saya ya yang krisis moneter macam-macam Bapak Ibu pokoknya bangsa kita ini mengalami berbagai krisis Bapak Ibu khususnya krisis ekonomi Bapak Ibu ya tapi sejak itu ketika saya amini bahwasannya Tuhan yang kita sebaiknya adalah Tuhan yang hidup Tuhan yang mampu mencukupi kebutuhan umannya Bapak Ibu dan saya coba untuk 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 taat saja Bapak Ibu taat saja Bapak Ibu ya sehingga ketika situasi keadaan apapun menghajar bangsa ini Bapak Ibu saya tenang-tenang aja Bapak Ibu kenapa? karena saya percaya ya dan tidak terimbas terhadap kehidupan saya pribadi Bapak Ibu seperti hari-hari ini juga ya di luar sana wah ya orang banyak meratap orang banyak menangis orang banyak mengeluh Bapak Ibu ya saya tenang-tenang saja kenapa? karena saya tahu caranya Bapak Ibu bagaimana caranya datang merapat masuk dalam hadir Allah dengan dengaran dengan suara Tuhan maka Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan semua persoalan itu asal kita taat itu kan janji Tuhan Bapak Ibu sekarang masalahnya kita mau nggak taat karena ketaatan itu Bapak Ibu percaya nggak kita akan pirmanya? percaya nggak kita dengan pirmanya yang baru yang sedang kita rendungkan pagi hari ini Bapak Ibu? tinggal itu Bapak Ibu ya jadi jangan seperti orang dunia Bapak Ibu ya memang kalau kita lihat secara kasat mata wah kelihatan seakan-akan tidak ada pengharapan susah untuk mencari pekerjaan anak-anak yang sudah selesai studi Bapak Ibu, kalau kita taat kepada Tuhan dan kita percaya akan janji-janjinya dan pirmanya terus kita kunyah-kunyah Bapak Ibu Tuhan sendiri yang akan membuka jalan bagi keluarga kita bagi kita dan kita akan diselamatkan sehingga kita bisa bilang aku bersorak sore aku beria-ria karena Tuhan menyelamatkan aku amin Bapak Ibu ya luar biasa pagi hari ini amin Bapak Ibu ya jadi ya ya yang penting ayo mari ya masuk dalam hadirat Allah haleluya lalu yang terakhir Bapak Ibu ya di ayat yang ke-19 disana dikatakan ala Tuhan ku itu kekuatanku sehingga kita Bapak Ibu karena kita sudah tahu way outnya solusinya jalan keluarnya Bapak Ibu sehingga kita seperti abaku bisa berkata ala ala Tuhan ku itu kekuatanku he is my strength dia adalah kekuatanku wah luar biasa Bapak Ibu ya memang ala kekuatan kita Bapak Ibu ya selain itu gak ada Bapak Ibu ya oleh karena mari kita Bapak Ibu jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran dunia yang mengajarkan kita untuk berfokus untuk menyandarkan dengan kekuatan kita sendiri siapa kita rupanya nih ini gak ada kekuatan kita bila dibandingkan dengan Tuhan Bapak Ibu dan itu dunia Bapak Ibu ya karena itu juga mungkin Tuhan marah Bapak Ibu ya sehingga diizinkan pandemi COVID-19 ini ya terjadi ya secara global secara universal yang dialami oleh bangsa-bangsa yang sekelas Amerika sekelas Spanyol sekelas Italia sekelas Korea Selatan China juga mengalami kerepotan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu ya jadi semuanya itu dia ada secara kebetulan semuanya itu seizin Tuhan Bapak Ibu supaya apa? supaya manusia bertobat nah kalau sudah di dihajar oleh Tuhan dihakimi oleh Tuhan Bapak Ibu kita juga masih belum bertobat nah itu tergantunglah kepada pribadi masing-masing Bapak Ibu amin Bapak Ibu ya tapi Allah kita Allah yang wah luar biasa Bapak Ibu sepanjang kita mau takut akan dia Bapak Ibu ya nah itu dia dari ayat 19 tadi dikatakan Allah Tuhan ku itu kekuatanku ia membuat kakiku seperti kaki rusak ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi wah luar biasa Bapak Ibu dunia meradak dunia meradang Bapak Ibu dunia menangis Bapak Ibu tapi kaki kita seperti kaki rusak yang terus berjejak Bapak Ibu melompat-lompat kegirangan Bapak Ibu kenapa? karena kita aman dalam tangan perlindungan Tuhan karena kita dipelihara oleh Tuhan Bapak Ibu karena kita dilindungi oleh Tuhan Bapak Ibu ya sehingga kita bisa tenang seperti habaku amin Bapak Ibu biarlah biarlah pagi hari ini kita dikuatkan kembali ditegukan kembali Bapak Ibu jangan lihat segala sesuatu dengan mata fisik Bapak Ibu kita bisa stres tapi marilah segala sesuatu kita lihat dengan iman Bapak Ibu kalau Tuhan katakan aku melindungimu aku mencukupimu Bapak Ibu aku menyelamatkanmu mari kita amini amin Bapak Ibu bahkan yang keras aminnya Bapak Ibu amin amin seperti itu Bapak Ibu haleluya luar biasa pagi hari ini Bapak Ibu ya mari kita terus bersemangat bagi Bapak Ibu sahabat-sahabat saya yang tidak sempat untuk bersama dengan kami ya saya berharap ya bahkan berdoa juga ya supaya video ini juga dilahap jangan ada disisakan dilahap ya karena saya yakin dan percaya ya Tuhan akan terus menyertai kita memperlengkapi kita amin Bapak Ibu haleluya mari kita berdoa kita akhiri pertemuan kita yang luar biasa pada pagi hari ini kembali kami mengucap syukur ya Tuhan kembali Tuhan mengajar kami menguatkan kami mendukungkan kami sesusah apapun keadaan hari-hari ini yang kami halami Tuhan engkau telah mengajar kami Bapak oh terima kasih Tuhan engkau membawa kami pada jaman di mana Habaku bersama Yehuda tinggal Tuhan mereka juga mengalami kesusahan ya karena penghukuman daripada Tuhan dan biarlah Tuhan juga yang memberikan jalan keluar bagi kami sehingga kami tenang seperti Habaku dia bisa menari-nari bagikan kaki kuda yang melompat-lompat di atas bukit Tuhan demikian juga lah kami kiranya Bapak terima kasih Tuhan untuk firmanmu yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus dan seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini juga kami serahkan dalam tangan kuat kuasa Tuhan 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 lah yang berdolat atas kehidupan kami sehingga apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini boleh berhasil berbuat di dalam nama Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Amin Bapak Ibu ya dari Medan kembali saya mengucapkan dari ladang misi ladang pelayanan saya mengucapkan salam sejahtera salam sehat salam sukses God bless you sukses salam sukses sukses